Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan praktikum listrik auto job yang kedua yaitu sistem pengapian DRI atau DIS ini kita menggunakan unit kemudian komponen di pengapian nanti sekarang akan kita hidupkan dulu oke sistem pengapian DLI distributor less ignition atau sistem pengapian DIS direct ignition system jadi disini nanti pengapiannya tanpa menggunakan distributor dia berada di bawah ini coilnya sekarang kita lepas dulu kita melepas filternya dulu untuk melihat kondisi dari coilnya kita lepasin semuanya tutupnya kita lepas dulu ada filter udaranya, kita lepas kalian ini rumah dari filter kita lepas pada rumah filter disini ada komponen-komponen di sistem injeksi kita bisa melepas hanya kabelnya saja atau komponennya bedanya kalau kita melepas kabelnya saja sehingga nanti pada saat kuci kontak on maka suite ini nanti akan masuk ke SCU dan mendeteksi terjadi kerusakan pada komponen yang kita lepas kogetnya ini sehingga bagusnya kita lepas komponennya saja kita masukkan lagi ini namanya IATS intake air temperatur sensor kemudian kita cek lagi disini ada komponennya lagi ada 2 volt ini VCV kita lepas ini ada lagi ini namanya map sensor manifold absolute pressure sensor baru kita melepas boltnya disini kita lepas bolt sudah terlepas semua kita lepas filternya rumah filter udara oke ini sudah kelihatan coil-coil yang ada pada Toyota Avanza ini apian ESA kita lihat ini rangkaiannya kalau kita lihat dari gambar ini posisi dari coilnya kalau dari coil nanti disini ada 3 kabel satu dari sini ini itu mana nanti kita cek satunya ke SCU satunya masa jadi coil nanti ada 3 kabel disini yang satu ini kalau kita perhatikan kabelnya dia diparalel jadi semua coil terdapat kabel ini dihubungkan ke B kalau kita lihat ini B disini ternyata dia dihubungkan sama kuci kontak setelah kuci kontak baru nanti ke sekring dan baterai sehingga rangkaiannya adalah dari baterai sekring kuci kontak baru masuk ke coil dari coil nanti akan dihubungkan satu ke SCU satunya masa oke dari rangkaian ini baru kita pelajari komponen dari sistem pengapian DLI pertama jelas disini yaitu baterai ya kita cek baterai disini kita bisa ngecek baterai yaitu tegangannya kita menggunakan multi digital atur posisi ke volt lihat posisi volt DC sehingga disini ada garis lurus sama strip-strip ya ini namanya DC kalau seperti ini ini namanya AC kita perlu ke DC karena baterai tegangannya tegangan DC dari baterai ini tegangannya 11-14 volt coba kita cek yang merah dapat positif hitam negatif perhatikan nilainya 11,9 volt oke masuk setelah dari baterai baru ke sekring pada Toyota Asansa pada di sebelah sini kita lepas disini sudah ada tulisannya dari dalam box menentukan posisi sekring disini yang kita cari adalah sekring EV yaitu sekring 15A untuk sekring kita bisa mengecek secara visual dari bentuknya ada yang terbakar atau meleleh kalau enggak kita cek lagi dengan menggunakan multi hubungannya yaitu posisinya ke ohm posisi ke ohm kita cek dari multinya tadi 15A jadi ini kita lihat posisi dari ujungnya ujungnya sekring sudah ada terminalnya tinggal kita colokkan ujungnya kalau bergerak 0 berarti dia berhubungan kalau enggak berhubungan nanti seperti ini misalkan ini berarti putus 0.0 itu berarti putus kalau seperti itu kalau ini berhubungan dia mengecek 0 berarti sekringnya bagus kita bisa ngecek semuanya semua sekring bisa kita cek kita cek semuanya misalkan oke sekring kondisi bagus kalau sekring sudah bagus baru kita ke kucipontak cuma sayangnya kucipontak berada di dalam mobil kita enggak bisa ngecek secara langsung kita belum bisa bongkar kita mengecek nanti nanti langsung dari sini masuk kucipontak kita cek arus yang menuju ke koil jadi dari kucip yang tak sini ke B disinilah nanti yang dihubungan ke koil kita cek bagus tidaknya dari kucipontak yaitu arus yang masuk arus yang masuk ke koil harus sesuai sama tegangan baterai yaitu 11 sampai 14 volt harus masuk di sini oke menuju ke koil satu dari sini satu dua tiga empat kita coba yang sini yang mudah sebelum kita bungka kita perhatikan di sini di sini ada soket yang warnanya putih kemudian kosong hitam kemudian hitam putih untuk tanda saja setelah ada kabel kok kosong maka kabel di sini yang dari input baterai maka di sini nanti harus ada tegangan 12 volt kita coba dari sini tadi kucipontak harus posisi on kucipontak on nyala semua di sana posisi multi ke volt lagi kita cek tegangan volt kita ngecek tegangan input dari kucipontak hitam dapat masa bisa Anda taruh langsung masa bodi kemudian merah dapat ini tadi yang ada jaraknya coba nah nilainya 11,5 volt berarti benar tegangan input sudah masuk dan ini yang ada jaraknya inilah yang tegangan inputnya kita ngecek semua bukan hanya dari sini semua kabel kita ceki sehingga rangkaiannya benar-benar berhubungan semua atau bagus kita lepas semua kita pastikan tadi kita masak kemudian yang satunya yang ada jaraknya tadi warnanya putih cek lagi 11,5 volt oke berarti harus yang masuk sebelahnya lagi 11,55 lagi oke sebelahnya lagi 11,5 volt oke berarti tegangan input di masing-masing kabel coil ada semua sesuai dari gambar rangkaian tegangan input sudah ada tadi kurang lebih 11 volt sekarang yang dari SCU ke coil ini ini namanya tegangan B biar mudah B berarti 11 volt ini adalah VC nya tegangan yang dari SCU ke coil disini harus 4-5 volt harus ada inputnya 4-5 volt coba kita cari kita kembali ke sini yang ini tadi 11-14 volt satunya kosong yang sebelah inilah input yang dari SCU sehingga disini warna kabelnya akan beda-beda disesuaikan busi nomor berapa ini beda ini juga beda sebelahnya sini juga beda lagi ini namanya input yang dari SCU tegangan yang masuk 4-5 volt karena tegangannya volt DC sama negatif dapat body positif dapat kabel yang dari SCU 4,8 volt oke berarti rangkaian dari SCU ke coil oke sebelahnya lagi kita cek semuanya sekali lagi bukan hanya satu ya lihat ada lagi 4,8 7 volt oke sama 4,87 volt sekarang busi nomor 4 4,87 volt ya berarti rangkaian dari baterai sama ECU sudah masuk ke sini semua sedangkan satu kabel lagi satu kabel lagi ini yang ini dia ke masa body berarti secara yang paling ujung sini ini masa body kita ngecek sama ohm berhubungan sama body 0 berarti berhubungan semuanya juga di cek harusnya berhubungan sama body semua rangkaiannya mulutnya mulutnya ya 0 lagi yang keempat cek lagi ya 0 berarti rangkaian pada mobil ini sudah sesuai sama rangkaiannya tadi off kan baru kita mengecek coil kita lepas coil dia menggunakan baut 10 kita lepas ini bentuk bail semuanya lokasi semuanya 2 dia bebe 20 6 6 8 7 7 8 8 10 7 9 12 posisi koilnya kurang nanti tinggal busi sekaligus kita melepas busi aja biar nanti biar mudah besi kita lepas Oke pakai kunci nomor 16 untuk melepas businya di sini selamat menikmati 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 oke selamat menikmati yang satunya langsung 0,7 0,7 menikmati oke 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 selamat menikmati pada saat pada saat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke menikmati menikmati api 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 yang tidak yang tidak yang tidak yang tidak mengeluarkan kembali kembali di rangkaian di rangkaian di rangkaian di rangkaian komponen di rangkaian pengapian yaitu ada yang namanya ckp krenk chef posisi sensor sama cmp krenk chef posisi sensor dua komponen ini nanti yang mempengaruhi juga di pengapian makanya sekaligus sekaligus kita cek komponen itu bagus apa tidak untuk cmp p posisinya paling belakang ini kalau dilihat komponennya ya ini ya ini komponennya ini cmp nya oke kemudian ckp nya disini ya ini ckp nya kita lepas soket soketnya dulu untuk mengecek komponen oke ini kabel cmp sudah terlepas nah komponennya ini kita cek komponen yang disini karena posisinya agak sulit memang nah kita menggunakan kabel untuk ngecek komponen disini menggunakan menggunakan filling gate karena posisi kabelnya tidak kelihatan kita memasukkan kabel mudah mudahan pas wow nah mudah mudah ini pas coba kita cek posisi ke Om lagi ke Om posisinya kita cek tahanan dari CMP berarti belum masuk ini lagi posisinya kita ulangi lagi pemasangan kabel pada CMP sudah kita pasang kabelnya kita cek berapa nilai tahanannya nilai tahanannya 2,27 kOhm jadi standarnya 1,85 sampai 2,25 atau 2,45 kOhm saya ulangi lagi 1,85 sampai 2,45 kOhm ini masih diantara ini jadi CMP nya masih bagus tahanannya oke kemudian cek HP nya cek HP nya cek HP ini tadi cek HP nya kita lepas di bawah cek HP cek HP cek HP selamat menikmati oke ini cek apinya, cek api sudah kita lepas dari bautnya, kemudian kita lepas dari soketnya oke, memang agak begitu sangat berat ini kita lepas dari soketnya ini cek apinya kemudian kita ukur tahanan dari cek api ini, dua soket ini kita ukur berapa nilai tahanannya oke multiposisi ke ohm foto otomatis dibelak-balik sama saja kita ukur lihat nilainya 2,23 kilo ohm standarnya 1,85 sampai 2,45 kilo ohm berarti antara cek api sama cm cmp disini nilai tahanannya sama yang tadi disini itu berarti cek api kondisi bagus tahanannya 2,23 kilo ohm sudah selesai baru kita pasang semuanya komponennya mulai cek api cmp busi koil kemudian kita hidupkan ck api kita pasang dulu sampai bunyi klik kita bunyi klik berarti sudah munti bagus baru kita pasang ke tempatnya gunakan bawah 10,1 tadi kemudian kita selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 kemudian disini ada VCV nya tadi ada bautnya kita pasang baut masih ada bautnya kita keseluruhan terima kasih kita pula kita rasa kita pula kita pula putih selamat menikmati 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 kita lepas sekringnya selama 10 detik atau lebih jadi untuk mereset dari lampu mil misalkan tadi kita melepas salah satu komponen sintomatiknya 10 detik atau lebih baru kita pasang lagi oke itu cara mereset atau bisa juga meresetnya dengan cara kita melepas negatif baterai sama 10 detik atau lebih oke ini tutorial praktikum sistem pengapian DLI sudah selesai sekarang kita ke pertanyaan seperti biasa ini saya tunggu jawaban kalian kemudian di email ke email saya 3 hari setelah ini di share pertanyaannya pertama sebutkan nama komponen di sistem pengapian DLI dan jelaskan fungsinya yang kedua pada saat kita melepas komponen sistem EDI tadi kita rakit kemudian lampu mil menyala maka itu harus di reset bagaimana cara mereset untuk lampu mil ya dua itu saja pertanyaan dari partikum sistem DLI saya tunggu jawabannya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati